Dan dimkendari kolonel HS harus menerima kenyataan jika dirinya dicopot dari jabatan sebagai komandan daerah militer kendari. Pencopotan dilakukan lantaran sang istri memposting di sosial media terkait kejadian yang menimpa menkopol hukam Wiranto. Selain dicopot dari jabatan, dan dimkendari juga diberikan sanksi disiplin berupa penahanan selama 14 hari. Sementara sang istri yang berinisial IN, diserahkan ke pihak kepolisian dan dijerat dengan undang-undang ITE. Dicopot dari jabatannya oleh Kepala Setelah Pangkatan Darat, malam ini menurut informasi yang kami juga terima itu sudah ditantangkan oleh Bapak pimpinan kita untuk diperhentikan dari jabatannya. Itu untuk tidak selalu berhati-hati dan menjaga tentang medsos utamanya, yaitu tidak senantiasa meng-share atau memposting hal-hal yang tidak diketahuin, yang akan berakibat pada istilahnya salah persepsi, salah komunikasi. Terima kasih. Terima kasih.